Intro Oke, kita lanjut lagi guys Ini masih banyak yang ingin dibahas Nah, kita masuk ke pembahasan yang namanya Bebas Linear Bebas Apakah kalian sebenarnya cukup bebas guys? Kalau kalian masih belum bebas linear Maka kita bebaskan dulu kalau bisa ya Oke, ini mamang punya 3 gambar vektor Disini guys, ada yang A, I, B, I Dimana A, I-nya menuju ke atas B, I-nya serong Nah, yang kedua A dengan B Ini sama ya Sama-sama searah dia A-nya serong, B-nya serong juga Nah Kalau yang ketiga ini Ini berlawanan arah A-nya kesana B-nya kesini Eh, A-nya A-nya kesini ya B-nya kesana ya Kok-koknya dia berlawanan arah aja gitu Nah Yang ini pertanyaan Manakah diantara Ilustrasi yang tiga ini Yang merupakan ilustrasi bebas linear guys Mari kita lihat Definisinya Diberikan A1, A2, sampai AK Anggota RN Jadi ini K-nya Bebas aja ya Gitu Koneksi Seluruhnya yang ini guys Koneksi seluruhnya yang ini Itu kita tulis seperti ini Oke Disebut himpunan yang bebas linear Jika persamaan ini Ya Yang sama dengan 0 ini Itu hanya terjadi Hanya terjadi Jika Alpha G-nya sama dengan 0 Untuk setiap G Nah, jadi tidak ada pemacahan lain Kecuali Alpha G-nya Seluruh Alpha-nya itu sama dengan 0 Wah Ini sepertinya gak nyambung ya Sepertinya gak nyambung dengan Tiga ilustrasi yang Mamang gambarkan di atas ini Nah, bagaimana ini Mari kita cek Nah, Mamang langsung saja bocorin Gitu ya Nah, biar bocor Sana No Bocornya sana Nah, jadi ceritanya guys Kok-koknya dia tidak seperti Yang ini bebas linear guys Yang satu Jadi dia berla Ini berla Arahnya itu Yang satu kesana Yang satu kesana Tapi kalau sama arah Atau berlawanan arah Itu namanya satu linear guys Nah Atau gini saja ya Bebas linear itu Bukan kombinasi linear Nah, gitu saja Bukan kombinasi linear Dari Vector line-nya Jadi, dia tidak bisa dituliskan Sebagai kombinasi linear Nah, seperti itu bebas linear Intinya ini Ini bebas linear Ini bebas linear Kalau ini Kalau yang kedua ini Ini A A ini sama dengan Alfa B Alfa B Eh, alfa B Tadong Alfa B Joy Oh, joy Ini alfa B Alfa-nya positif Dalam arah positif Nah, ini kan kombinasi linear Berarti tidak bebas linear Jadi, ini tidak bebas linear Nah, yang ini sama guys Jadi, A bisa dituliskan sebagai kombinasi linear Dari BI juga Dengan alfa B juga Tapi Alfa-nya ini Berlawanan arah Jadinya negatif Jadi, ini tidak bebas linear juga Nah, seperti itu guys Konsep Bebas linear Tidak bebas linear Nah, kalau ini kan bukan ya Bukan kelipatan dari arah B Berarti dia Bebas linear Oh, ada latihan Ya Ada latihan Oke, kita coba guys Untuk ini Kasus yang sederhana saja Biar kalian itu Bisa memahami Dengan lebih leluasa Misalnya, memang ambil Ini A-nya ya Sama dengan 1, 0 Misalnya ya B ini sama dengan 0, 1 Misalnya ya Nah, mari kita tulis Ya Berdasarkan definisi ini Kita tulis persamaan dulu guys Kita tulis dulu persamaannya Alfa A Ditambah Beta B Tulis dulu Alfa 0, 1 Ditambah Beta Eh, kebalik ya Kebalik, kebalik Kebalik cuy Kebalik A Heran deh 1, 0 Ini 0, 1 Nah, ini harus sama dengan 0 Hasilnya Ini 0 vektor ya Sorry Ini 0-nya yang begini dong Ini adalah 0, 0 Nah, karena dia 0 vektor Jadi gitu ya Nah, langsung kita hitung guys Jadinya Alfa kali 1 Alfa Beta kali 0 0 Jadinya Alfa tambah 0 Ini Kemudian Alfa kali 0 0 Ditambah 1 beta Beta Ini sama dengan 0, 0 Ini sama dengan 0, 0 Dan kata lain Alfa 0 Sama dengan 0 0 plus beta Sama dengan 0 Nah, ini kan Pemecahannya adalah Alfa sama dengan 0 Beta sama dengan 0 Nah, jadi Berarti A B ini Bebas Linear Nah, cukup mudah bukan guys Nah, gitu caranya guys Nah, kalian lihat ini Pokoknya ya Ini definisinya Dan ini cara menghitungnya Oke guys Mungkin itu saja dari Mambang Mudah-mudahan ini cukup membantu Thank you for watching Yo, jangan lupa Masmur, Masmur, Masmur Masa mudah Dah, dah Dah, dah, dah Coba